Di sini bersama perempuan, semangat makan di Indonesia, di sini bersama perempuan. Emang ya kalau misalnya kita ngomongin diet itu enggak ada habis-habisnya, ada banyak cara bagaimana bikin badan kita kurus. Nah ini bukan tentang bagaimana caranya, tapi tentang niatnya. Nah ini jadi niatnya apa? Pengen dapet cowok. Nah maka enggak datang-datang cowoknya. Oh iya ya? Iya, niatnya itu kudus sehat gitu. Tapi Kak beneran loh apa yang tadi dibilangin sama si Omben ini? Apa? Si Omben? Aura, si Omben. Iya kan maksudnya gitu, Aura. Iya, iya, iya. Katanya kalau misalnya mau kurus patah hati, iya benar cepet Kak. Tapi layu, layu iya. Tapi layu pucat jadi enggak dapat kerjaan, iya kan susah. Betul, dan banyak banget nih Kak Shanas dan juga Aida dan juga Aura ya. Banyak banget metode-metode diet yang ngaco. Nah ini ada berita nih ya, ada yang namanya The Baby Food Diet. Jadi sepanjang hari nih Kak, dia cuma makan biskuit bayi. Makanan bayi? Makanan bayi. Ngemilnya juga makanan bayi? Ngemilnya juga makan bayi. Terus dia minum asih? Enggak juga sih, eh enggak tahu ya. Mungkin kalau lebih sehat atau bisa diganti juga air tajin mungkin ya. Iya betul lah air tajin. Nah, jadi malem baru makan yang normal itu enggak sehat banget tuh. Oh, biskuit biskuit. Iya. Lemes deh. Betul, ada lagi selanjutnya nih. Ini nih ada yang disebut ya, The Master Cleanse Diet. Nah jadi metode ini ya, dia tidak makan apapun. Enggak makan apapun. Jadi kecuali yang dimasukin ke mulutnya itu adalah lemon, sirup maple, dan ramuan cabai rawit. Ramuan cabai rawit? Iya. Udah sehat tau. Memang ada maling? Hah? Kalau ada rambut saya sirup pakai cabai. Itu perut sama maling ya? Tahu enggak ya kalau misalnya makan makanan itu cabai rawit pasti mulutnya pedes. Nah kalau ngomong pedes ya kan cabai 5 karet 2 bungkusnya disobe. Gaduk-gaduk dong. Iya. Ada lagi nih, ada lagi. Ada lagi, masih ada lagi. Aida Aida, ini ilmu nih Aida. Ada-ada. Nah ini nih, sebelum itu nih Aida. Ini nih nih. Nah ini nih. Nah ini nih. Aida cocok nih. Ini cocok nih. Cocok nih. Diet staple telinga. Waduh di staple. Nah ini sekalian aja di lakban. Pake double teeth. Ini kok kupingnya dipakein di staple sebegitu sih? Iya memang begitu. Emang bisa mengurangi? Iya. Jadi konsep dietnya itu nih Kak katanya tuh mengurangi. Jadi di staple supaya mengurangi nafsu makan. Itu di bagian tengahnya Aida. Dibikin kayak gitu 6 bulan. Jadi selera makan langsung hilang. Iya Kak memang selera makan hilang Kak. Tapi fisik cacat. Iya bener. Karena bengkak nge 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 nge. Iya bener. Iya kan luar biasa. Itu cocok aja sih. Kamu tuh bukan hanya di telinga. Idung. Mulut. Jadi kalau leher bagian leher yang bengkak di strapless. Iya kan. Pas saya berenang bocor. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Kita panggil aja dokter Maria ya. Dokter Maria silakan. Saya ngebut, saya ngebut. Oh silakan dokter. Aduh mohon maaf nih dokter ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Selamat datang. Ini dokter apa? Dokter Gizi. Kenapa? I like it. I like it. Oke. Dokter Maria bantulah kami. Karena Aida mulai tidak sehat jiwanya. Kayaknya dia lebih cocoknya ke psikolog sih sebenernya. Sebenernya tamunya itu musuh psikiater. Bukan? Bener juga ya. Iya iya. Enggak somso aku gak pede dengan badan aku. Tuh. Padahal cantik loh. Ya kan mukanya kalau itu mah. Tersalah deh dong. Iya iya iya. Dia gak bisa dipuji dikit orangnya. Biar cerah gitu. Cerah ya. Lihat dong lemah tuh. Tuh. Aduh. Tuh. Udah dikantongin. Nih. 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 Lihat nih. Lihat ya cara dietnya adik saya begini nih. Lihat nih. Aduh. Dokter biar bagian-bagian tertentu ya kurus. Saya ikat gini. Kiranya buat nahan lapar. Bukan. Jadi kalau pas makan. Ini napungnya di bagian sini aja. Gak usah kesini. Aida. Hati-hati. Nanti meletun. Oh iya iya iya. Terus kan ini lengan saya gede. Makanya tadi saya kanjurin. Kasanas. Kasanas. Mending diikat aja gini tuh. Jadi kalau lemaknya makan lemak ada yang kesini. Jadi dia permoden. Dia balik lagi. Gitu. Aduh. Tapi kan gini. Ini kan jadi begini. Bukan yang gara-gara kemarin makan terus serta-merta jadi begini badannya. Enggak kan. Pasti ada proses yang sudah berjalan. Oh. Hari ini udah makan apa coba. Tuh. Saya gak makan. Saya ngelihat gambar aja tadi. Astaga. Katanya pergi sudah aku. Lemes pasti. Ambil lemes. Saya bilang ya ampun. Kamu mukanya kayak karyawan belum digaji 2 tahun. Saya bilang gitu. Kayak koran yang lecek. Iya. Bener. Kadang-kadang suka pas. Males. Bener. Iya. Aku kira kayak koran yang lecek itu loh. Iya. Dokter itu tambah lagi. Bener. Kalau itu lebih ke hatinya dong. Oh gitu. Ke hatinya udah lecek gak hancur. Kusut-kusut gitu ya. Katanya mau kurus harus patah hati. Masa sih harus patah hati sama siapa. Kenapa harus kurus dan kenapa harus patah hati gitu. Jadi gini kalau kita mau sehat gak apa-apa tampilannya kurus oke. Tapi kan sehat itu secara fisik sehat dan mental juga harus sehat dong. Tinggal caranya nih. Gimana caranya? Banyak kasih tau gak ya. Eh kasih tau. Ya kasih tau dong. Kalau ada di sini justru harus kasih tau aja. Kalau enggak itu ada pintu. Aduh. Tapi katanya dok nih ya. Kata teman saya kan udah udah kalau mau kurus gak usah makan. Minum aja. Nah sedangkan saya minum aja jadi lemak. Jadi sih gak minum juga dok. Nafas aja nampung gitu ya. Oh iya. Jadi gini prinsipnya badan kita itu kenapa jadi membesar. Itu artinya apa yang kita konsumsi pasti lebih banyak dari apa yang tubuh kita keluarkan. Tubuh kita keluarin dari mana? Dari aktivitas. Kita berolahraga. Kita berjalan. Ini udah mondar mandir. Udah ngobrol. Ini juga ada mengeluarkan energi. Belum lagi kita tidur. Tidur malam itu juga energinya keluar. Jadi otomatis ada nutrisi yang harus masuk. Kalau kita jadi gede itu artinya sudah proses yang lama makannya jadi lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nah sekarang kalau mau kurusin prinsipnya kita balik. Nutrisinya tetap dimakan tapi yang keluarnya juga harus lebih banyak. Maka itu harus terukur makannya. Kalau gak makan nanti tidur aja jadi terganggu deh. Oh itu namanya prinsip. Makanya temen saya juga bilang udah lu harus ada prinsip. Saya bingung prinsip sama laki-laki mana. Eh bukan beda. Bukan beda 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 beda. Namanya prinsip juga. Betul. Nah jadi Aida pokoknya jangan males. Dikit-dikit sebetulnya tuh ya kayak remote TV itu bikin kita tuh males bangun. Ngemil. Iya kan. Jalan kaki sedikit. Iya kan. Jalan sebentar udah mengeluh gitu. Betul. Langsung Aida beli TV. Taruhnya di lapangan kelurahan. Misain nontonnya bulak balik. Jadi nontonnya bulak balik. Iya kan ya dok ya. Biar ada amal juga silahkan. Lihat tuh dok tuh. Lihat saya tuh. Leher sarinya dua tuh. Aduh. Tiga kayaknya. Tiga tuh. Ah tambah lagi. Karena ditunjukin jadi kita lihat deh. Itu kan. Jadi sebetulnya tuh makan gorengan. Jadi kan makanan itu adalah tentang. Gimana dok gimana. Oh jadi gimana gitu ya. Jadi apa. Oh jadi gini. Karena pada prinsipnya kan harus ada nutrisi yang masuk. Itu dulu. Itu dulu harus ada nutrisi yang masuk. Untuk apa. Untuk kepentingan tubuh kita bekerja dulu. Sesuai dengan kebutuhannya. Kayak kita tidur. Jantung juga kerja gitu ya. Nah nutrisi yang masuk harus lengkap. Gak boleh misalnya ada orang. Saya mau menghilangkan nasi. Oke gak makan nasi. Tapi abis itu makannya mie. Makannya roti. Makannya biskuit gitu. Nasi bentuk lain gitu ya. Bontong gitu. Atau mungkin gini. Nasi itu kan karbo. Badan kita butuh karbo. Badan kita butuh lemak loh ya. Kalau enggak nanti jadi oneng. Karena lemak itu ngatur saraf. Nah itu dia banget tuh dok tuh. Itu dia banget tuh. Itu sih. Iya karena gini. Lemak itu sama karbo itu sumber energi. Biar nge oneng. Biar nge oneng gitu ya. Kemudian juga lemak itu ngatur hormon. Menjaga fungsi saraf kita. Belum lagi protein. Biar kita tetap kinclong. Kulitnya gak kisut gitu. Terus yang kecil-kecil nih baut-bautnya. Ada yang namanya mikronutrisi. Vitamin, mineral. Nah ini juga harus terpenuhi. Belum lagi cairan harus cukup. Kalau enggak awalnya sih mungkin. Oh oke aku setrong kok gak makan. Sehari, dua hari, tiga hari. Gak lama tau-tau pingsan. Kisut mukanya. Ditanya gak nyambung gitu. Bu maaf nih tuh. Tadi keti suruh minum pitalon. Mahal banget. Sekarang ya pokoknya kalau Aida masih mau kayak begitu. Kalau ada yang nanya Aida. Aida mana? Aida lola. Lola. Loding lama. Iya. Turang makan. Soalnya nasi gak ada. Protein gak ada. Oksigen di kepalanya kurang ya. Iya. Kalau mau ya kurangin tuh goreng-gorengan. Iya dok ya. Iya termasuk. Kenapa sih dokter yang enak-enak itu dilarang? Bukan. Udah kayak lagu gue ya. Lagu apa tuh ya. Iya. Jadi bukan. Itu yang salah gitu ya. Jadi kenapa selalu identik. Mau sehat pasti gak enak. Itu tuh salah. Padahal Indonesia itu bumbunya rempah-rempahnya banyak sekali. Itu boleh dipakai loh. Hanya saja mungkin tekniknya. Biasanya goreng mungkin diganti. Supaya gak pakai minyak goreng lagi. Tapi saya udah ngejalanin. Nasi putih gak pakai garam. Gak pakai lauk. Gak pakai apa-apa. Putih? Enggak emang gak punya duit. Oh betul. Itu Aida kalau misalnya kayak begitu. Adalah bukan puasa mutih. Betul. Kamu emang mau nyari ilmu. Ya bukan serangan. Nah begitu. Udah kalau. Tapi katanya begitu. Kalau begitu. Supaya kita meluruskan. Nah di dalam bersama wanita. Bersama perempuan-perempuan hebat gitu ya. Yang ada di sini. Adalah tentang bagaimana meluruskan mitos atau fakta. Mau tau kan. Kita main abis ini ya. Tetap di. Bersama Perempuan. Berani. Cerdas. Bahagia. Di sini. Bersama perempuan. Semangatlah kami Indonesia. Di sini. Bersama perempuan. Di sini. Bersama perempuan.